Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman Atau khususnya kepada para jemaah haji tahun ini Seperti inilah para jemaah kondisi dan situasi di Masjidil Haram Sangat panas banget, panasnya sampai 51 derajat sensius Itu sangat panas banget ya Untuk para jemaah jangan sampai sendalnya hilang di Masjidil Haram Karena itu sangat berbahaya banget kalau sampai sendal para jemaah hilang di Masjidil Haram Karena berbahaya banget dampak dari sendal hilang di Masjidil Haram itu Dengan trik panas yang begitu dahsyat Seperti ini Bisa-bisa kalau jemaah pulang dari Masjidil Haram Untuk yang bisnya digajah Jauhnya seperti itu bisa-bisa telapak kaki para jemaah itu meletok atau melepuh gitu ya Tapi bahasa saya meletok gitu Seperti itu para jemaah Makanya jangan sampai sendalnya hilang di Masjidil Haram Agar sendal kita tetap aman Di Masjidil Haram jangan naruh sendal sembarangan Seperti di bawah tihang Tanpa ada plastiknya Ataupun ada plastiknya pun Kalau di bawah tihang Bukan di dolapnya itu akan hilang Karena ada pembersihan lantai Biasanya akan dibuang Atau ketukar sama para jemaah yang lainnya Jadi Kalau bisa para jemaah membawa kantong keresek Kalau keluar dari hotel Lalu sandalnya masukin kantong keresek Lalu ditempelin Atau diikat ke tas yang para jemaah bawa Seperti itu informasi dari Tommy Al Barakat Semoga video ini bermanfaat untuk para jemaah Satu lagi untuk para jemaah Kalau melaksanakan umroh Atau hal apapun Misalkan umroh masuk dari pintu Malik Pahad Dan para jemaah jangan menaruh sendal di Di Malik Pahad Karena Nanti kalau para jemaah umroh Bisa keluar dari pintu nomor 25 Pintu Marwah Lalu kalau sendalnya di Malik Pahad Itu para jemaah harus puter balik Ke Malik Pahad lagi Ngambil sendal itu sangat jauh banget Jadi untuk para jemaah Jangan Naruh sendal di Malik Pahad Kalau tidak mau ngambil lagi ke Malik Pahad Karena sangat jauh banget Saya tidak lupa untuk mendoakan Teman-teman Dari Kota Suci Mekah Semoga teman-teman Dilapangkan rezekinya Diberkahkan umurnya Dan dikabulkan hajatnya Dan semoga teman-teman bisa Melaksanakan ibadah haji dan umroh Ketanah Suci Mekah Jara Mekah Madinah Bagi teman-teman yang rindu dengan Masjidil Haram Semoga dengan adanya video ini Teman-teman merasa terobati Dan terwakili untuk berada di Masjidil Haram Bagi teman-teman yang belum pernah merasakan nikmatnya Berada di Kota Suci Mekah Al-Mukaroma Dan di Masjidil Haram Semoga Allah secepatnya memanggil teman-teman Untuk datang ke Mekah Al-Mukaroma Dan ke Masjidil Haram Untuk beribadah Amin Saya Tomi Al-Barakat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasinya Untuk nyimak video selanjutnya Dari channel Tomi Al-Barakat Video singkat ini cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih